Belum lama ini beredar kabar kalau aktris dan politisi Desi Ratnasari diminta anaknya untuk menikah lagi. Tentu hal tersebut menjadi sorotan warganet, dikarenakan Desi Ratnasari sudah 19 tahun menyandang status janda dan jarang mengumbar kemesraan dengan lelaki pilihannya. Kabar tersebut dibenarkan oleh Desi Ratnasari. Ia mengakui anaknya, ingin memiliki ayah lagi untuk mendampingi hidupnya di masa tua. Kata Desi Ratnasari ketika ditemui di selajumpa persfilm Hati Suhita di kantor Star Vision, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, mengatakan. Setiapnya mendengarkan video-nya beliau, lalu kemudian saya juga mulai menghubungi teman-teman yang Jawa Timuran. Ini apa yang kira-kira kabarnya? Gitu, itulah kurang lebih. Apa sih ini, gimana sih caranya ini yang ngomongnya? Oh ini ya des, hurufnya ini yang harus tebel-tebel itu biasanya bahkan ya B-nya, D-nya, J-nya. Oh ya wiss, gitu. Dan mulai sekarang kalau ngomong bahasa itu, ya ojo, ojo. Sudah mau masuk Suhita, lalu lali lagi. Ye, ye, saya bilang gitu. Ini membiasakan diri menurut saya Insya Allah dengan latihan. Makasih. Teh, terakhir dong Teh? Terakhir. Ada pemberitaan ke Teh, anak nyuruh Teh ke nikah lagi tuh seperti apa Teh? Iya lah, karena Putri saya kan udah besar. Jadi gue tau, Insya Allah dia akan memudahkan dia bercita-cita utama yang melanjutkan sekolah ke Kyoto. Jadi pasti mungkin tau ibunya sendirian gitu kan. Nah. Jadi gue udah harus biar temen deh. Insya Allah semoga nih dengan pelisahan saya bisa menjadi ibunya ini disini ada orang-orang yang tertarik. Assalamualaikum. Amin, amin yang terbaik. Udah tau lah. Tapi memang sejauh ini. Belum ada ya? Yang mendekati ada. Tapi saya gak tau ujungnya belum tau akan seperti apa. Nanti saya akan ceritakan kalau aku sudah ada ujung. Tapi ngomong Teteh selama ini menutup diri. Teteh nyaman cukup volar, gak minum alkohol, klik di hati saya. Eh Teteh nutup diri gak sih Teh selama ini? Teteh. Ya saya gak nutup diri alhamdulillah. Tapi kan kalau ada orang yang suka menikah itu kan saya udah dua kali mencerai. Perang gagal. Jadi kalau menurut saya yang penting untuk pemilihan pasangan for the rest of my life itu adalah klik di hati itu paling penting. Pencinta memang bisa dibangun. Tapi kalau gak fiktif hati juga. Jadi saya udah berdua ya. Saya gak mau ada drama dalam kehidupan pergawinan saja. Tapi memang masih ada kelingan Teh. Udah enggak apa-apa. Teteh masih ada kelingan kan? Teteh masih ada kelingan kan? Masih ada kelingan masih gak apa-apa. Gini. Suami itu jodoh. Jodoh itu takdir. Ya. Jodoh itu takdir. Jodoh itu takdir. Ini tata ulang-ulangannya. Jodoh itu takdir. Dan jodoh adalah pilihan. Oleh karena itu kalau saya milih. Unten. Bukannya mendontong diri dan rejikimah dari Allah memang. Dan memang yang terbaik menurut Allah kita gak pernah tahu. Tapi kalau saya boleh memilih dalam mata manusia. Saya tidak membeda akis. Dalam mata manusia. Saya tidak memilih usia yang lebih baik. Dalam mata manusia saya lebih memilih yang paling tidak semua dengan saya. Jatang pun mudah ya. Jangan reaksi. Musik lagi nantinya udah keluar ya. Oke. Terima kasih. Ya kalau misalnya keinginan saya sesuai dengan keinginan Allah. Kalau ternyata tidak sesuai ya berarti Allah yang lebih tanya. Teteh emang masih pengen gitu maksud untuk rumah tangga. Masih pengen cari temen aja. Oh cari temen aja. Cari temen. Cari temen untuk beribadah. Oh iya siap. Makasih ya Teteh. Jangan lupa subscribe.